Hai bismillahirrohmanirrohim sahurnam bete bahwa madbadal teh asup karena kategori madfar i dengan alasan alasan tertentu diantara alasan anate sabab didinya ayah Hamzah anu jadi sabab pesan ajan datang nanti hila gitu sama meh huruf mad dan biasa nama Hamzah anu jadi sabab matumi bahasa badah huruf mad oge alasan madfar inu k2 pedah ayah sebagian ulama anu manjangkana nate lewi tina ukuran dua harkat tapi menurut sebagian daima bahkan tihela iya madbadal teh termasuk karena kategori mad aslinya dengan alasan imam hapas manjang kenana dua harkat itu tak Hai kita kasus nate tapi secara umum gitu rekanu nyebutkan madbadal madfar i-rekninu nyebutkan madbadal mad asli pada umumna antara madbadal jengmad asli atau wamat obi iteh tetap ayah perbedaannya kumah perbedaan anak perbedaan anak teh huwa anak tobi iya layak obalu ziadah inda jami il kurroi wa amal badalu kobulu ziadah inda warosin gitu tak sayangnya nama tobi i mahtara narimakana nambahan tegisna tina dua harkat munggu sadaya ulama kuro anapon arimad badal mah etesok narimakana nambahan tina dua harkat munggu imam waros jadi perbedaan antara mad tobi i atau wamat asli jengmad badal teh arimad asli mah atau wamat tobi i mahtara narimak ditambahan panjang nate dua harkat dan ngeran nage tobi i cik tihilage kan pang nadi ngeranan tobi i nteh liana sohiba tobi ati salimati sabab ngabogaan watak anu salamat gitu mat tobi ima teh bisa ditambahan teh bisa dikurangan tina ukuran dua harkat taetamad tobi i gitu anapon arimad badal mad badal mah kobulu ziadah inda warosin sok narimakana ditambahan atawa dilewihan tina ukuran dua harkat kitu nage munggu imam waros berarti lamun teamah ningali kana alasan kobulu ziadah kana alasan menang ditambahan mereharti bahwa etamad badal teh termasuk kana mad fari jadi rek disebut mad asli merennya meren gitu bahasan nage rek disebut mad asli bisa gitu ya secara logikanya rek disebut mad asli sabab imam hapas manjang kenana sabar harkat dua harkat gitunya bari ayah hamzah gih hamzah nati hila gitunya rek disebut mad fari sabab ayah hamzah sana janti hila jengdei nomor kaduana bisa dilewihan tina ukuran dua harkatnya etam munggu ulama waros bahkan dina sabab hara kitabnya bahwa iya mad badal teh termasuk kana mad anu hukumna jaisnya lilmadi ah kamun salah satun tadum wahyal wujubu wal jawazu waluzum pohodei kadituna awkud dimal hamzuh alal madi wada badal ka amanu wa imanan huda nah ngetanya terakhir pedah biya kebahas imam waros tak jadi pendapat imam waros mah dinamat badal teh kengin tilu wajah kengin tilu jalan hiji kengin kosor tegesna dua harkat dua kengin tawasut tegesna opat harkat tilu tul tegesna genep harkat makana kori anu macakiro at sabah utama nak lemun manggihkan amad badal dinamat badal teh biasana sok dibaca tilu kalinya nandaken bahwa dinamat badal teh bisa dibaca kosor tawasut sarang tul titik karena coko idah koidah mad badal beratunya awkud dimal hamzuh alal maddi wada badal ka amanu wa imanan huda mun hamzah tihulatina huruf madna contohna amanu mad badal ngarana titik beres mad badal kantun salajeng namad lazim cakap hal lainnya wallahu a'lam bisawab 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 Terima kasih.